Habib, itu gimana penjelasan Anda lihat videonya? Pertama, saya menanggapi seolah relasi ayah-anak ini ya. Betulnya kan hal yang sangat mudah bagi kita mencernanya. Karena konstitusi kita mengizinkan bahkan seorang presiden inkamban maju sebagai calon presiden di periode keduanya. Apakah dengan serta-merta itu membuktikan dia langsung melakukan kecurangan? Ya enggak juga. Lalu kita tanya pendapat teman-teman, apa yang terjadi di 2019? Apakah terjadi kecurangan? Saya pada saat itu di posisi oposisi. Berbagai laporan kita sampaikan. Seperti ketama Mbak Titi, ada ribuan mungkin laporan, tiga ribuan sekian kita sampaikan. Tapi kan kita tetap ada kembali kepada komitmen kita sebagai negara hukum. Ketika semua proses hukum sudah dilaksanakan. Bawaslu, kemudian Sentra Gakumlu lanjutannya, kemudian ke MK, ke DKPP bahkan. Ketika semua persoalan sudah disampaikan ke sana secara formal, diperiksa secara formal, lalu diputus secara formal dan substansi. Ya kita mau enggak mau harus terima. Tapi kalau kembali kepada video Menteri Bahlil tadi gimana? Konsekuensi pengakuan kita sebagai negara hukum. Jadi banyak kekurangan. Di bawah asli, betul kata Mbak Titi, sekian ribu laporan. Banyak kekurangan. Tapi bukan berarti, lantas kita mau ngapain gitu kan ya. Bukan berarti kita, ya sudah kita cari jalan lain selain jalan hukum. Kan enggak begitu juga. Mari sama-sama kita perbaiki. Tadi terkait Menteri Bahlil, cukup gampang mencernaknya kok. Ada aturannya kok. Menteri boleh bagian dari tim pemerintahnya, bahkan jadi calon juga boleh. Lalu dia beraktifitas bisa di searching dengan gamblang di hari apa, di jam berapa. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kan ada jalannya untuk menyelesaikan. Laporkan. Ke bawah asli, silahkan. Karena ada sanksinya. Kalau dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara, jadi di 283 Undang-Undang Pemilu, melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, bisa dihukum. Begitu juga yang sekarang kami analisa tentang kepala BNPTKI. Apa namanya yang baru sekarang? BNPTKI. Menghadirkan Pak Ganjar di acara tersebut yang dibiayai oleh negara. Ini kami juga sedang analisa. Tidak ada masalah, ya kan? Hal-hal seperti ini saya pikir akan terus terjadi dari saat ini setelah kick off sampai nanti final penghitungan suara. Tapi kalau kami sudah punya pelajaran, jangan yang seperti ini membuat kita lupa bahwa tugas utama kita adalah menyampaikan gagasan-gagasan kita kepada masyarakat. Gagasan, ya. Itu yang penting menurut saya. Makanya dibentuk kalau di tempat kami Direkturat Advokasi dan Hukum. Disilahkan aja, ini tim lawyer yang menggerak. Yang akan menggerak. Tapi yang menyampaikan gagasan dan lain sebagainya itu. Karena rakyat kita, ya menurut pendapat kami sekarang ini capek dengan adu tuduhan. Aduh serangan, capek. Mereka pengen tanya wacananya apa, gagasannya apa di para calon ini. Baik. Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat tadi dalam posisi Menteri Bahlil yang menurut Mas Habib boleh ikut berkampanye. BNP2 TKI. Ini kan memang karena problem apa? Karena aturannya memang gak jelas gitu semuanya boleh melakukan apa? Ada problem etik dan problem moral atau gimana kalau Mas Dirman lihat? Ya katanya ada tiga level bertindak atau berlaku ya. Pertama itu serba boleh. Serba boleh. Yang men-drive itu kemauan, keserahan. Yang kedua legalistik. Nah yang paling tinggi adalah hetis gitu ya. Hetis. Nah, kalau kita ada di bawah kadangkali boleh legalistik tuh karena ada yang mengatur gitu. Tapi begitu kita paling top, kalau kita berpegang tuguhannya semata-mata pada hukum, you are the rule, you are the law gitu ya. Jadi top leader itu memang bisa membuat hukum. Bahkan kita punya bukti semuanya lah bahwa pada akhirnya ketika pemimpinan tertinggi dimanapun, itu pengen aturannya berubah, dia berubah itu. Karena itu yang mengatur perilaku dari para pejabat tinggi adalah beyond legalistik. Harus etik gitu. Dan itu yang menurut saya sekarang sedang kehilangan. Kita sedang kehilangan keteladan dari para pemimpin tingkat tinggi, sehingga seluruh aturan itu dipermainkan gitu. Misalnya tahun lalu tuh ada satu judicial review, yang dulu para menteri ketika harus kampanye harus mundur, sekarang boleh kan, hanya izin malah kepada presiden gitu. Ini membuat mix up ya, bahwa antara peran dia sebagai pejabat negara, sebagai jurukam atau sebagai tim kampanye itu bercampur-campur. Dan memang jadi sulit dibedakan, karena tadi Pak Habib Ruan mengatakan seorang menteri bergerak kemana-mana pasti di ongkoswala negara. Nah apakah negara itu memang punya kepatutan ketika harus membiayai satu kontesan kampanye? Ini yang barangkali perlu menjadi renungan kita bersama, bahwa kalau kita masuk pada ketinggian posisi, maka tidak cukup berpikir legalistik. harus melampaui ketentuan legal saja, tapi pada etik dan tidak, yaitu patut atau tidak dilakukan. Dan barangkali itu menjadi PR kita untuk mengembalikan patutan itu. Bang Todung, kalau ini kan problemnya kan memang ada problem legalistik, ada problem etis, ada problem apapun gitu. Ini kalau capres-capres, cawapres ya, menteri-menteri kemudian berkampanye gitu, kan pasti akan potensi menyalahgunakan jabatannya ada ya, meskipun belum tentu juga ada gitu. Nah ini kan apakah memang tidak sebaik? Ini ada tadi yang Mas Dirman katakan gitu, yaudah diatur saja, memang mundur saja dari posisi siapapun itu agar kontestasi itu bisa menjadi lebih clear. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja.